Sengketa Pilkada Kabupaten Tasikmalaya telah memasuki babak akhir Kamis 4 Maret 2021, Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang dengan agenda pemeriksaan saksi dan atau ahli serta penyerahan dan pengesahan alat-alat bukti tambahan Dalam sidang yang digelar melalui dalam jaringan alias daring atau online ini terungkap bahwa suara bawaslu Kabupaten Tasikmalaya perihal penerusan pelanggaran administrasi yang oleh sebagian kalangan ditapsirkan sebagai rekomendasi diskualifikasi ini tidak bulat alias penyok Hal itu diketahui setelah Hakim Mahkamah Konstitusi Suhartoyo bertanya soal pengambilan keputusan terkait rekomendasi bawaslu Kabupaten Tasikmalaya kepada KPU Kabupaten Tasikmalaya Ini pengambilan rekomendasi ini juga bulat atau ada yang poting Pleno Iya, artinya suara terbanyak dengan suara bulat atau ada yang ada di stensing opening ada, berapa skornya? satu orang dua tiga, dua satu empat satu empat satu Pleno di mana? di kantor bawaslu Kabupaten Tasikmalaya berapa jumlah semuanya? Pak lima ya? lima orang jadi satu di stensing opening mengatakan berpendapat tidak cukup bukti gitu? biar disampaikan saja langsung oleh Pak siapa yang punya pendapat berbeda? izin mau yang mulia saya yang baru berpendapat baru yang berbeda oh Bapak iya tapi pendapat Bapak intinya apa itu Pak? sebentar intinya karena menurut saya bahwa tindak pidananya tidak terpenuhi tindak pidananya ya? iya administrasinya? iya karena kami melihat di undang-undang apa? di pasal itu juga apa namanya? melanggar ada kata-kata melanggar kalau melanggar kan pemikiran saya itu harus ada keputusan pengadilan jadi Bapak tindak pidananya tidak terbukti seharusnya administrasinya juga tidak terbukti? betul ketua bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Dodi Juanda menjelaskan pada 16 Desember 2020 pihaknya menerima laporan dari calon Bupati Iwan Saputra perihal surat instruksi dan surat edaran yang dikeluarkan calon petahana terkait akselerasi sertifikasi tanah wakaf pada tanggal 2 September dan 3 September 2020 laporan itu lantas dibahas di Sentra Gakumdu dan pada 26 Desember 2020 dinyatakan tindak pidananya tidak memenuhi unsur semua sepakat untuk hal itu namun suara bawaslu terpecah saat akan memutuskan bahwa surat instruksi dan surat edaran memenuhi unsur pelanggaran administrasi 4 komisioner bawaslu menyatakan memenuhi unsur pelanggarannya sedangkan ketua bawaslu punya pandangan berbeda kendati begitu bawaslu Kabupaten Tasikmalaya tetap menerbitkan dugaan pelanggaran administrasi itu pada 30 Desember 2020 lalu pada 11 Januari 2021 KPU Kabupaten Tasikmalaya memastikan bahwa calon petahana tidak melanggar aturan sebagaimana dituduhkan Iwan Saputra karena telah melewati tenggat waktu keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya itu sejalan dengan putusan Mahkamah Agung dalam putusan nomor 2P garis miring PAP garis miring 2021 Mahkamah Agung berpendapat alasan permohonan pemohon tidak dapat dibenarkan dengan beberapa pertimbangan diantaranya bahwa instruksi bupati dan surat edaran soal sertifikasi tanah wakaf merupakan amanat dari program pemerintah pusat selain itu Mahkamah Agung juga berpendapat bahwa bawaslu Kabupaten Tasikmalaya melanggar kewenangan dari segi waktu pandangan serupa disampaikan saksi ahli yang dihadirkan KPU Kabupaten Tasikmalaya dalam sidang Mahkamah Konstitusi Nur Hidayat Sardini mantan ketua bawaslu RI ini menegaskan laporan yang diajukan Iwan Saputra kepada bawaslu Kabupaten Tasikmalaya telah melewati batas waktu terkait dengan rekomendasi surat bawaslu Kabupaten Tasik nomor 046 dan seterusnya secara kajian formil objek laporan ini ada tiga penerbitan instruksi Bupati Tasikmalaya dan seterusnya yang kedua surat edaran Bupati Tasikmalaya nomor 42 dan seterusnya yang ketiga adalah proses penanganan di bawaslu dan kabupu secara objek peristiwa itu terjadi tanggal 2 dan atau 3 September tahun 2020 tetapi yang kemudian dilaporkan kepada bawaslu setempat itu tanggal 16 Desember 2020 pukul 01 47 waktu di Jawa Barat nah bagi saya saya lihat memang ada jarak waktu yang cukup padahal undang-undang peraturan bawaslu nomor 8 tahun 2020 itu mengerangkakan dan itu adalah juga undang-undang nomor 1 tahun 2015 dan diperkuat dengan undang-undang nomor 10 tahun 2015 bahwa kerangka waktu untuk laporan itu ada waktu 7 hari terhitung sejak kejadian kejadiannya tanggal 2 sampai 3 karena itu memang ada persoalan terkait dengan formil ini sudah selewat waktu fakta lain yang juga mencuat dalam sidang mahkamah konstitusi ini adalah soal status salah seorang komisioner bawaslu kabupaten Tasikmalaya yang memiliki hubungan saudara dengan Iib Miftahul Paos calon wakil bupati yang mendampingi Iwan Saputra selaku pemohon Ahmad Aziz Firdaus komisioner bawaslu kabupaten Tasikmalaya mengaku bahwa istrinya punya hubungan saudara dengan istri Iib Miftahul Paos kendati begitu ia mengatakan dalam bekerja dirinya selalu menjaga independensi dan integritas sebagai komisioner bawaslu kabupaten Tasikmalaya sidang dengan nomor perkara 51 garis miring php.bup strip 19 romawi garis miring 2021 ini digelar lebih dari 5 jam dan ditutup oleh Hakim Aswanto dengan kelakar bahwa sekarang para pihak bisa ngopi bareng karena semua tugas telah selesai dan tinggal tugasnya Mahkamah Konstitusi berdasarkan agenda persidangan Mahkamah Konstitusi jadwal putusan akhir ketetapan perkara perselisihan hasil pemilihan umum akan dibacakan antara 19 Maret sampai 24 Maret 2021 satu Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya Terima kasih telah menonton